PEMBELAJARAN TATAP MUKA PEMBELAJARAN TATAP MUKA atau PTM di Sajumleng Sakolaan di Kabupaten Cianjur, Gesmimiti di Paju. Satu tas Bupati Cianjur, Hermansu Herman, medalkan surat edaran ngijinan PTM di Saban Sakolaan, kelawan Prokes Anukekep. Lantaran Kabupaten Cianjur, Ayadina Lepatilu. Tapi, kekara tilupoe PTM di Paju, di Sajumleng Sakolaan, Pemkab Cianjur ngumumkendai ke Saban Sakolaan pikir ngerenan kegiatan PTM sahelaan. Lantaran hasil laporan di Pemerintah Pusir, yang Kabupaten Cianjur naikkan na level opat, tina lepa tilute. Eta hati mataku ciwakir kolot-kolot siswa jeng pihak Sakolaan ma. Kawasan ukuran dapan di SDN Sindang Barang 2 di Kecamatan Sindang Barang. Awal na, kolot-kolot siswa Galumbira, baru dakna bisa dialajar dei di Sakola. Turta para siswa OG Tembong, saru manget, nalika pembelajaran tetap muka di kelas na di Pitembeyan. Lantaran salila dialajar secara daring, rehasiswa klasi Janu Tacan bisa macah. Kolot siswa miharap sangkan PTM tetap di Paju, lantaran pihak Sakola jeng kolot siswa gesnyen kesapukan babarengan. Sejaronik itu pihak SDN Sindang Barang 2 kepaksa ngeren kensahelaan kegiatan PTM Nakiwari, setetap para siswa ngareng segen di alajar Najir Rodo Ajam. Menurut saya, kan di sini saya hanya terbatas PLT Kepala Sekolah di Sinang Barang 2. Kalau secara pribadi, saya sebagai pimpinan di sekolah ini, ya setuju-setuju saja bagaimana keputusan pemerintah. Namun, serayaknya pemerintah itu lebih bijak karena masyarakat sudah terlalu antusias dan menyambut keputusan awal itu sudah dengan berbangga hati karena anak-anak pendidik mereka sudah bisa belajar tetap muka di sekolah. PTM di atas sekolah anteh bakal dilakukan Andai Satu Tas Ngarago Keputusan T. Bupati Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV